Nama Tri Risma Harini atau familiar dengan Risma kembali menjadi sorotan. Perempuan yang kini menjabat Menteri Sosial Republik Indonesia ini jadi bahan perbincangan banyak orang. Penyebabnya, sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Kementerian Sosial, Risma membuat ramai jagad pemberitaan dengan aksi belusukannya menyisir gelandangan yang ada di ibu kota Jakarta. Aksi itu menuai pro-kontra. Ada yang memuji, banyak juga yang mengkritisi. Sebagai Menteri Sosial, aksi Risma dinilai terlalu sempit karena hanya mengurus gelandangan di Jakarta. Sementara, permasalahan sosial di Indonesia masih banyak yang harus diurus dan harus diberi perhatian serius. Jauh dari Hirukpikuk, Jakarta, di kota Tasikmalaya ada seorang pria yang sejak 2007 merawat dan menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dia adalah Dadang Heriadi, pengelola Yayasan Mentari Hati yang beralamat di Jalan Letnen Mahsud di Taman Sari, kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari awalnya itu dulu 2007 saya mulai ngurus di rumah. Pertama gitu saya ngambil dari daerah Padayungan, lima orang. Alhamdulillah dibawa ke rumah, waktu itu saya masih dirancamaya rumah. Kebetulan beli rumah. Udah tua, tempatin ODGJ ya, diisahlah antara ODGJ dengan keluarga di sekat gitu. Ya Alhamdulillah sampai berjalan 2009, pindah dulu ke Terminal Lama Cilembang. Alhamdulillah sekarang kita udah punya tempat yang layak, yang nyaman. Dari donatur yang menghibahkan, cuma gak mau disebutkan namanya. Nah gitu, Alhamdulillah kita udah punya lahan sendiri, tempat sendiri. Mudah-mudahan nanti ke depan juga kita kebeli lahan yang lebih luas untuk mempunyai kita lahan buat kandang sapi, kandang hewan semuanya bercocok tanam. Nanti saudara-saudara kita bisa ada aktivitas, bisa ada keahlian untuk pulang ke rumah gitu. Dadang mengaku mengurus ODGJ lantaran panggilan jiwa, hingga akhirnya memutuskan untuk keluar kerja. Sebelumnya, ia bekerja di perusahaan plat merah, yaitu PLN. Dan setelah berunding dengan istri, Dadang akhirnya keluar dari perusahaan listrik itu demi mengurus orang-orang dengan gangguan yang hidup terlantar di jalanan. Niat mulia memang tidak melulu mendapatkan jalan yang mulus. Selalu ada rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Ada suka dan duka yang pasti dialami. Suka-duka, suka, sukanya kebanyakannya sih suka sebetulnya. Kenapa? Ya nomor kesatu, saya udah bisa ngumpul sama keluarga, sama anak istri. Keduanya, saya merasa berguna, bermampat untuk orang lain. Apalagi yang udah sehat, udah bertemu dengan keluarga yang udah puluh-puluh tahun, udah bertahun-tahun gak ketemu. Terus ketemu, terus mereka sehat. Itu benar-benar suka. Kalau dukanya, kalau dulu awal-awal itu mencari untuk sehari-harinya. Itu yang repot, yang benar-benar duka. Benar-benar awal-awal itu kita sampai nyari buah-buahan kayak pepaya di pekarangan-pekarangan orang. Nanyain buah sukunnya, buah itunya. Ya Alhamdulillah, kalau sekarang sih kita udah sedikit bisa mapan lah gitu. Walaupun belum maksimal, belum terwujud masalah 4 sehat 5 sempurnanya. Nah itu, kalau saya sih pengennya 4 sehat 5 sempurna itu benar-benar terwujud. Supaya mereka itu gijinya, nutrisinya, proteinnya ada. Dalam sehari, saat ini, Yayasan Mentari Hati ini menghabiskan sekitar 75 kilogram beras untuk keperluan makan sebanyak 215 ODGJ, belum termasuk relawan yang merawat mereka. Selain beras, kebutuhan lainnya seperti lauk pauk pun harus disiapkan. Dari mana Yayasan Mentari Hati mendapatkan beras dan kebutuhan lainnya? Dadang mengaku, semua kebutuhan itu didapat dari para donatur. Sejak didirikan pada 2007, Yayasan yang semula bernama Kris Nangtung dan kini diubah menjadi Mentari Hati ini sampai sekarang lebih banyak dibantu oleh para donatur. Selain uang, para dermawan pun ada yang mengirimkan barang, terutama beras dan lauk pauk. Bahkan, tempat yang sekarang pun didapat dari dermawan, sehingga Dadang dan para relawan bisa tenang dan fokus merawat para ODGJ. Sebelumnya, Dadang memanfaatkan tempat bekas terminal Cilembang. Tapi sejak 2019, ia bisa pindah ke tempat sekarang yang lebih representatif. Lantas, adakah bantuan dari pemerintah? Kalau dulu-dulu, 2009 masih ada bantuan dari pusat sampai 2012. 2013 ke sini, dari pusat itu bantuan yang berupa rupiah gitu kan. Ada dari 2013 sampai sekarang belum ada. Tapi kemarin-kemarinnya semenjak adanya COVID, Alhamdulillah bantuan dari provinsi, bantuan dari kota sendiri, dari pemerintahan kota, Alhamdulillah sembako kemarin. Ya walaupun belum maksimal. Kalau pengen saya sih, pengennya sih maksimal. Soalnya, saudara-saudara kita yang seperti ini di sini, seharusnya itu tanggung jawab negara kan. Menurut undang-undang katanya gitu. Tapi kita tetap aja yakin aja adanya Allah aja. Dari yang maha kuasa dikirim seseorang untuk membantu saudara-saudara kita di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah membantu kami di sini, telah membantu saudara-saudara kita di sini. Terima kasih, benar-benar mudah-mudahan donatur bisa sehat, panjang umur, dan dikasih kesuksesan terus. Terima kasih kepada donatur semuanya yang telah membantu, telah memperhatikan, telah peduli terhadap Yayasan Mentari Hati, terhadap saudara-saudara kita yang ODGJ-ODGJ terlantar ini. Terima kasih, benar-benar mudah-mudahan donatur semuanya. Terima kasih, benar-benar mudah-mudahan donatur semuanya.